Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di pelatihan pemrograman Arduino. Dalam pelatihan ini kita akan mempelajari beberapa hal yang menarik terkait dengan pemrograman khususnya Arduino. Di mana perlu diketahui bahwa Arduino ini adalah suatu modul elektronik yang dapat diprogram sesuka hati kita untuk mengandalkan lampu, robot, smart home, dan lain sebagainya. Contoh ini juga yang saya tampilkan. Ini dia bisa menampilkan display, basic state, memory, dan lain sebagainya. Nah mungkin teman-teman semua yang mengikuti pelatihan ini ada beberapa yang sebagian sudah mengerti dengan pemrograman atau juga ada yang sama sekali belum mengenal pemrograman itu sendiri. Namun jangan khawatir ya, pelatihan ini itu sangat cocok untuk dipelajari bagi semua kalangan ya, baik dari anak SD hingga dewasa, baik itu kuliahan maupun umum, semua pasti bisa. Karena semua itu akan kita kupas tuntas di dalam pelatihan pemrograman Arduino ini. Namun sebelum itu kayaknya kita tidak afdol jika kita belum berkenalan ya. Jadi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-teman bisa mengenal saya, bagaimana saya, dan nanti kira-kira apa materi yang akan kita pelajari ke depannya. Seperti itu ya. Baik, kita mulai dulu untuk perkenalan. Nama saya adalah Muhammad Luqman Bukhori atau sering dipanggil Luqman atau Pak Luqman. Saya lahir di Kudus, tanggal lahirnya 4 Juli 1992. Nah, di sini saya mempunyai kompetensi terkait dengan dunia robotik dan pemrograman untuk pengolahan citra maupun dalam pembuatan aplikasi desktop maupun website development. Selain itu, saya sekarang posisinya bekerja sebagai dosen di kampus SCTKD. Di sana itu kampus Kedirgantaraan ya, di mana semua orang yang kuliah di sana itu difokuskan untuk masuk ke dunia Kedirgantaraan baik itu aviasi maupun antariksa ya. Bisa dari untuk nantinya bergelut ke Kemenham terkait dengan drone ataupun pembuatan roket dan lain sebagainya. Itu adalah dunia Kedirgantara. Nah, terus kemudian saya juga bekerja selaku owner untuk elektroproject di mana elektroproject ini fungsinya adalah untuk menerima ataupun jasa ya, jasa untuk pembuatan roket berbaik itu untuk modul elektronik, program digital, ataupun semacamnya. Di sini saya membuka dan ada beberapa tim juga yang ikut serta dalam membelah jari ataupun melakukan project ya, project dari elektroproject ini. Nah, selain itu saya juga sebagai konten creator ada di YouTube dan di TikTok. Jadi, untuk channel nama channelnya sama, kalian bisa searching elektroproject nanti akan muncul ada channel di YouTube maupun di TikTok. Itu sama ya, elektro.project atau elektroproject. Nah, sebelum itu saya juga berterima kasih kepada Mas Dadang dari Magelang yang telah menawarkan kerjasama ini ya, sehingga pelatihan pemprograman Arduino ini dapat dilaksanakan secara online dan bisa diakses oleh teman-teman sekalian ya. Oke, nah kita akan lanjut dulu terkait dengan kontrak pembelajaran. Nah, kontrak pembelajaran ini nantinya yang penting adalah sebelum melakukan mengikuti pelajaran, kita bisa berdoa terlebih dahulu ya supaya dipermudah dalam melakukan pembelajaran semua hal materi yang nanti akan saya sampaikan dari awal sampai selesai. Yang kedua adalah jangan lupa senyum ya, buang saja semua hal-hal negatif yang Anda punya saat ini supaya nanti materi-materi pelatihan yang nantinya akan saya sampaikan itu menyenangkan dan bisa dipahami sampai Anda bisa melakukan pemprograman secara mandiri. Barulah kita bisa mempelajari materi berikut sampai saya sampaikan ruang lingkup ya pelajaran dari pelatihan ke depannya nantinya. Ada beberapa tahapan yang perlu teman-teman lakukan atau teman-teman apa namanya perhatikan ya supaya teman-teman bisa paham dan sampai akhir ya bisa paham. Nah ini ada beberapa hal, yang pertama kita akan mempelajari Arduino dasar di mana kita disini akan mempelajari semua seluk beluk dari terkait dengan pemprograman dasar Arduino terus kita cari pin out, input, output, kemudian fungsi-fungsi dari input-outputnya ada PWM, serial, kemudian nanti ada untuk penampilan display dan setelah kita belum pelajari semuanya itu nantinya kita akan melakukan Arduino lanjutan dimana Arduino lanjutan ini kita akan membahas terkait dengan pemprograman yang lebih menengah ya terkait dengan kita membaca ADC, data analog, data digital, kemudian kita membaca voltmeter, digital termotmeter terus membaca sensor-sensor, bisa dari sensor ultrasonic, sensor jarak ataupun nanti kita langsung masuk ke actuator ya actuator itu bisa terbentuk dari motor stepper, kemudian informasi encoding, dan lain sebagainya disini kita akan belajar di Arduino lanjut ya nah setelah kita mempelajari Arduino lanjut ini nanti kita akan masuk ke Arduino proyek nah disini teman-teman akan ditugaskan atau ada proyek kasus ya jadi kita akan mempelajari materi yang berupa case dimana case-nya ini akan ada beberapa tahapan penerapan dari modelnya kita membaca number generator kemudian kita coba beberapa penerapan dari sensor kemudian kita tampilkan ke sebuah output berupa alarm atau nanti bisa berupa metrik display, LED ataupun nanti untuk penerapan dari smart home system jadi Arduino ini sangat kompleks ya untuk nanti proyek-proyek yang akan dipakai atau dibuat ya dari kita sendiri karena Arduino ini sifatnya open source dan bisa kita program sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita nah itu hebatnya nanti akan saya tunjukkan beberapa video cuplikan contoh-contoh proyek yang bisa dikerjakan dengan menggunakan Arduino oke selanjutnya disini ada luaran pelatihan ya luaran pelatihan yang akan teman-teman dapatkan dimana setelah mempelajari pelatihan ini itu diharapkan teman-teman bisa mendapatkan pengalaman dalam melakukan pemprograman Arduino kemudian ada penguasaan ya teman-teman bisa menguasai dapat mempraktekan mandiri pemprograman Arduino seperti apa sampai bisa memprogram sendiri dan mempraktekannya nah nanti setelah itu teman-teman bisa melakukan atau mendapatkan sertifikat terkait dengan kompetensi di bidang pemprograman Arduino nih jadi nanti manfaatnya bisa anda teman-teman dapatkan dan ini sebagai CV teman-teman sekalian ya supaya nanti ketika mau bergelut ke dalam pemprograman itu langsung wah punya basic basic untuk kompetensi dalam melakukan pemprograman khususnya di Arduino nah ini akan saya tampilkan beberapa contoh proyek Arduino di sini ada proyek untuk apa robot-robot untuk apa ini bisa mendeteksi oh jarak sekian ini ada halangan kemudian dia bisa melakukan konsentrasi perbelokan atau kita bisa koneksikan dengan Android ataupun handphone kita nah kemudiannya ada beberapa proyek ini ini melakukan apa ya gambar ya di telur menggunakan Arduino ini beberapa contoh proyek yang bisa teman-teman lakukan di sini ada proyek juga untuk smart home menggunakan Android atau HP kita bisa mengaktifkan kipas, lampu ataupun kalau misalkan kita punya garasi itu bisa kita setel terus atau kendaraan kita bisa masuk kita atur semuanya di situ nah kemudian kita juga bisa membuat kayak ini ya otopad ya otopad untuk roda 2 yang kita apa namanya kita pakai kalau di tempat-tempat wisata nah setelah itu juga kita bisa membuat suatu proyek atau mesin mesin CNC ini basicnya dari Arduino jadi kita bisa membuat apapun dengan mesin ini mesin buatan sendiri ya VIE oke kemudian di sini kita juga selain buat CNC bisa juga untuk pembuatan PCB pembuatan PCB CNC untuk PCB ini contohnya kemudian kita juga terapkan dengan beberapa proyek proyek menggunakan LCD touchscreen nah ini kita bisa membuat penggulungan apa tembaga kabel tembaga sesuai dengan keinginan atau di sini nih contohnya lagi untuk apa label ya counting label kemudian gulung apa ya benang ini ya gunung benang benang benangnya ada digulung secara otomatis atau penggulungan secara menggunakan tembaga nah di sini ini ada beberapa contoh-contoh yang bisa kita pakai di proyek-proyek Arduino untuk kedepannya nah seperti itu ya kira-kira gambarannya dalam membuat apa proyek nanti kedepannya dalam pelatihan pemprograman Arduino jadi ini hanya sebagai pendahuluan sebelum kita melakukan apa namanya pelatihan pemprograman nah semoga apa yang saya sampaikan sebelumnya itu membuat teman-teman semakin semangat ya dalam mempelajari dan mendalami tentang pemprograman Arduino baik dari dasar menengah hingga tingkat proyek nantinya nanti untuk materi berikutnya itu kita akan membahas tentang dasar-dasar pemprograman Arduino ini menjadikan dasar ya jadi teman-teman wajib mempelajari ini supaya nanti untuk kedepannya itu teman-teman bisa lebih paham dari lanjutan sampai ke proyeknya oke jadi mohon maaf jika ada salah kata dari saya yang kurang berkenan di dalam hati teman-teman semuanya see you next time and goodbye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati